Wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa akibat mengantuk sebuah mobil dump truck pengangkut pasir terjun ke tebing di jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Beruntung dalam peristiwa laka tunggal tersebut, tidak ada korban jiwa, namun aktivitas lalu lintas terganggu hingga mengular mencapai 1,5 km. Terima kasih. Taci Cicalengka pada pagi dini hari dengan kondisi sedang mengantuk, sang sopir hilang kendali hingga terjadi kecelakaan tunggal dan truk tersebut terjun ke tebing setinggi 8 meter. Hingga saat ini proses evakuasi badan truk yang terjun masih dilakukan proses evakuasi oleh petugas lalu lintas dari Polsek Taci Cicalengka. Proses evakuasi sendiri melibatkan 1 mobil derek dan 2 dump truck. Pemirsa darian dari garut penuh di Kebandung pada saat memasuki jalur Cicalengka, dia sempat beristirahat di res area. Mampu pada mengejar waktu, dia berangkat kembali. Saat setelah beristirahat, dia masih terasa ngatok, sehingga tidak mampu mengenalikan kerananya, sehingga oleh ikut kiri, tidak terkosok ke lokasi yang ada di tengah. Namun kejalan ini tidak ada korban, hanya mati saja. Akibat adanya peristiwa kecelakaan ini, aktivitas lalu lintas di sekitar lokasi menjadi terhambat. Arus lalu lintas dari arah garut menuju Bandung mengalami antrian hingga mencapai 1,5 km. Guna mengurai kemacetan, petugas polisi memperlakukan buka tutup jalur lalu lintas dan mengalihkan arus dari jalan bepas ke jalur lalu lintas alun-alun Cicalengka. Yonakuniawan, Bandung TV